Lagi mau ganti smartphone baru tapi ternyata nggak bisa mindahin history chat WhatsApp karena beda OS? Tenang guys, kalian udah nonton video yang tepat karena gue bakalan jelasin gimana caranya mindahin history chat WhatsApp antar OS yang aman, gampang, dan murah. So, kali ini aplikasi yang gue gunain adalah iCare Phone Transfer dari Tenorshare. Aplikasi ini berfungsi untuk memindahkan data history chat kita dari smartphone lama ke smartphone baru baik dengan OS yang sama maupun berbeda. Tapi aplikasi ini punya keunggulan dibanding aplikasi sejenis lainnya guys, yaitu dia bisa melakukan pemindahan history chat WhatsApp langsung dari cadangan Google Drive ke iPhone. Selain itu kompabilitasnya luas baik untuk aplikasi yang dipindahkan maupun OS perangkatnya. Oke, langsung aja yuk kita pindahkan history chat WhatsApp dari Android ke iPhone. Yang pertama kita harus download dan install dulu aplikasi iCare Phone Transfernya. Caranya kalian buka dulu webnya dari link yang udah gue taruh di deskripsi video ini. Kalau misalkan udah terbuka seperti ini, langsung aja kita klik di bagian free download. Nanti akan otomatis terdownload. Kalau misalkan ada warning seperti ini, pilih aja keep. Setelah selesai terdownload, kemudian kita klik dan mulai proses instalasinya. Saat proses instalasinya selesai, langsung aja kita klik start. Oke, ini deh guys tampilan awal aplikasi iCare Phone Transfer. Buat keamanan pastikan yang kalian install adalah versi terbaru dengan cara check for updates di bagian ini. Pastikan muncul keterangan seperti ini. Atau jika ada notifikasi untuk update, silahkan kalian update. Dan ini adalah list aplikasi yang bisa dipindahkan. Ada WhatsApp, WhatsApp Business, Line, Kik, Fiber, dan WeChat. Buat kali ini gue bakalan mindahin chat WhatsApp. Jadi langsung aja klik WhatsApp. Dan kemudian di sebelah sini ada transfer buat mindahin chat dari smartphone ke smartphone. Backup buat mindahin dari smartphone ke PC. Dan view and restore untuk melihat hasil backupan tadi. Kalau misalkan kalian mau mindahin dari smartphone ke smartphone, langsung aja pilih yang transfer. Selanjutnya kita sambungkan kedua smartphone kita ke PC. Pastikan smartphone sumber dan tujuan sudah sesuai. Kalau misalkan posisinya terbalik, tinggal kita klik tukar posisi guys. Dan sebelum mulai memindahkan sekedar untuk berjaga-jaga, ada baiknya kalian backup dulu chat kalian ke Google Drive agar lebih aman. Kalau misalkan sudah, langsung aja klik transfer. Kemudian bakalan ada instruksi untuk mengaktifkan USB debugging di Android kalian, jika sebelumnya kalian belum mengaktifkannya. Caranya bisa kalian lihat pada instruksi berikut ini. Di sini gue contohkan pada ROG Phone 5 guys. Caranya buka pengaturan. Pilih sistem. Tentang ponsel. Informasi perangkat lunak. Ketuk 7 kali pada nomor versi sampai muncul notifikasi seperti ini. Kemudian kembali dan pilih opsi developer. Lalu aktifkan debugging USB. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa tonton di Youtube cara mengaktifkan USB debugging di smartphone kalian. Selanjutnya akan muncul pop-up seperti ini guys. Karena WhatsApp di iPhone gue masih kosong, jadi pilih aja continue. Kemudian akan muncul pop-up untuk membackup chat WhatsApp kita di HP sumber sesuai pada instruksi berikut ini. Cara ini berbeda ya dengan membackup chat ke Google Drive seperti yang sebelumnya. Jadi silahkan diikuti. Pada WhatsApp masuk ke setelan, chat, cadangan chat. Ubah cadangkan ke Google Drive menjadi jangan pernah. Selanjutnya tap cadangkan dan tunggu sampai selesai. Jika sudah, pastikan jam lokal dan jam di smartphone kalian sudah sesuai. Kemudian kembali lagi ke iCare Phone Transfer dan klik continue. Lalu tunggu proses backup chat dari smartphone sumber kalian selesai. Sebaiknya di step ini, taruh smartphone kalian di tempat yang stabil dan jangan disenggol kabelnya agar sambungannya tidak terputus. Saat proses backupnya selesai, akan muncul step selanjutnya untuk memverifikasi backupan WhatsApp barusan. Kita bisa masukkan nomor kita disini tanpa angka 0 di depan. Selanjutnya klik verify. Nah popup ini menginstruksikan kita untuk menonaktifkan two step verification di WhatsApp kita. Caranya buka WhatsApp, pilih setelan, akun, verifikasi dua langkah, dan pilih nonaktifkan. Kalau misalkan sudah langsung aja kita tutup aplikasi WhatsAppnya. Baik lagi ke iCare Phone Transfer dan klik continue. Lalu disini pastikan nomor sudah benar dan bisa dihubungi sebelum klik continue. Masukkan OTP yang dikirim oleh WhatsApp ke nomor kalian, lalu klik verify. Setelah proses verifikasi sukses, aplikasi iCare Phone Transfer akan memproses data backupan WhatsApp kita barusan. Jika sudah selesai diproses, akan muncul instruksi selanjutnya, yaitu untuk login WhatsApp di smartphone tujuan. Dalam hal ini adalah iPhone. Langsung login aja seperti biasa, masukin nomor. OTP terbaru. Jika ada jendela pulihkan dari iCloud, pilih lewati pemulihan, tulis nama, dan selesaikan proses loginnya. Saat proses login selesai, chat kalian akan kosong dan hanya akan ada grup kalian saja. Agar chatnya muncul, kembali lagi ke iCare Phone Transfer, lalu klik login. Selanjutnya jika muncul pop-up seperti ini, silahkan matikan Find My iPhone sesuai instruksinya. Masuk ke pengaturan, Apple ID, lacak, cari iPhone saya, ubah jadi matikan. Masukkan password Apple kalian jika diminta, dan saat selesai, tampilannya akan seperti ini. Mungkin kedepannya setelan di iOS selanjutnya akan berbeda guys. Jadi kalau misalkan kalian bingung langsung aja, cari di YouTube. Selanjutnya kembali lagi ke iCare Phone Transfer, dan klik try again. Proses restore data dari PC ke smartphone tujuan akan berlangsung. Di iPhone akan muncul tampilan seperti ini. Jadi silahkan taruh iPhone kalian di tempat yang stabil, dan jangan dipindah-pindah selama proses berlangsung. Oke guys, proses pemindahan WhatsAppnya sudah berhasil dan iPhone akan restart. Saat sudah menyala, kita bisa langsung cek chat WhatsApp kita. Dan ini story chat WhatsApp gue dari Android, udah berhasil terpindah ke iPhone semuanya. So guys, daripada ribet nyari counter yang bisa mindahin chat kalian, langsung aja kalian kerjakan sendiri dari PC kalian. Harga lisensinya murah aja, cuma 19,95 dolar, dan masih bisa dapat potongan sesuai promo yang berlangsung. Dengan lisensi tersebut, kalian bisa memindahkan story chat sampai 5 kali. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung, sekali transfer cuma 50 ribuan rupiah aja guys. Murah banget ya. That's it guys, silahkan komen kalau misalkan ada yang mau ditanyain, mau minta kode perumput terbaru mungkin, atau yang lainnya. Jangan lupa like dan share video ini kalau misalkan bermanfaat. Subscribe juga buat yang belum, biar nggak ketinggalan info terbaru selanjutnya. Arif Amin dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya guys. See you and bye-bye. Sub indo by broth3rmax